Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas secara setting HP Techno yang baru dibeli ya Nah biasanya untuk HP Techno yang dibeli secara online itu belum disetting ya Jadi kita harus setting sendiri Nah jika teman-teman membelinya di ponsel itu biasanya sudah disetting oleh pihak ponselnya ya Jadi kita tinggal menggunakannya aja Nah jadi disini saya baru beli HP Techno Spark 20 Pro ya teman-teman ya Nah jadi bagi kalian yang ingin beli HP ini juga, saya cantumkan link pembeliannya di kolom komentar video ini Nah jadi yang pertama teman-teman harus membuka boxnya terlebih dahulu Kalian keluarkan HPnya, kemudian kalian nyalakan Nah kalian tekan tombol power, nah sampai ada gitaran seperti ini Nah muncul tulisan Techno ya Nah jadi disini untuk tampilan yang pertama yaitu kita harus memilih bahasa ya Nah jadi teman-teman silahkan pilih bahasa, pastikan pilih bahasa Indonesia Nah kemudian lalu kalian klik berikutnya Nah lalu wilayahnya kalian pilih Indonesia juga Lalu klik berikutnya Nah kemudian teman-teman disini bisa memasukkan kartu SIM Kalian bisa buka SIM card slotnya Atau SIM tray-nya Nah kalau HP Techno saya itu ada di bawah ya Biasanya di bawah ataupun di samping ataupun di atas, kalian cek aja Nah disini saya skip dulu, kita klik lewati Nah disini teman-teman bisa hubungkan ke jaringan wifi ya Kalian bisa pilih jaringan wifi yang tersedia Ataupun jika teman-teman menggunakan kartu, kalian bisa menggunakan data ya Nah disini saya contohkan menggunakan wifi Nah disini teman-teman apabila kalian ingin langsung memasukkan sandi bisa pilih jaringannya Nah bisa juga pakai scan barcode ya Nah tadi saya sudah coba pakai scan barcode yang ini Kita scan barcode-nya Nah jadi kalian bisa langsung meletakkan barcode disana Lalu kalian klik hubungkan Nah disini sudah terhubung ya teman-teman ya Nah sekarang kalian klik berikutnya Lalu disini kalian centang Saya telah membaca dan menyetujui syarat di atas Nah lalu klik berikutnya Nah selanjutnya disini teman-teman bisa salin aplikasi dan data Anda dapat memilih untuk mentransfer aplikasi, foto, kontak, akun Google dan lainnya Nah disini teman-teman bisa klik berikutnya Jika kalian ingin menyalin data dari HP lama ke HP baru ya Nah untuk contoh kali ini saya jangan salin terlebih dahulu Nah kita klik jangan salin Nah disini teman-teman bisa memasukkan akun Google atau akun Gmail kalian Nah jadi teman-teman bisa masukkan akun Gmail yang sudah ada disini Yang sudah aktif atau sudah terdaftar sebelumnya Kalian bisa masukkan nanti klik selanjutnya dan masukkan sandi Nah jadi bagi teman-teman yang belum punya akun Gmail Kalian bisa lihat disini ada yang namanya Buat akun ya Nah buat akun Nanti kalian buat akun baru Dan kalian gunakan email yang kalian buat Ataupun disini kalian mau lewati juga bisa Nah disini saya masukkan akun Gmail yang sudah ada Kemudian kita klik selanjutnya Nah kemudian disini teman-teman silahkan masukkan kata sandi dari akun Gmail kalian ya teman-teman ya Kemudian kalian klik selanjutnya Nah disini teman-teman bisa gulir ke bawah Nah disini teman-teman bisa menambahkan nomor HP jika belum menambahkan Nah bisa juga di skip Nah jika mau langsung klik yes sini ya Nah ini kalian klik saya setuju atau I agree Nah sekarang kalian klik lainnya Klik lainnya lagi Nah disini klik setuju Nah klik lainnya lagi disini Nah disini teman-teman bisa lewati saja Lalu disini Klik lewati lagi Nah disini teman-teman bisa menambahkan akun Gmail lagi apabila mau disini Kemudian bisa mengubah text wallpaper juga bisa diubah dan tinjak aplikasi tambahan Nah ini klik lain kali aja Nah sekarang menyiapkan ponsel ya Nah disini teman-teman bisa memasukkan akun Gmail kalian Dan masukkan kode verifikasi Nah ini adalah untuk mendaftar di akun Tekno ya teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman bisa masukkan jika mau jika belum mau bisa klik lewati saja Nah anda dapat masuk dan mengaktifkan Tekno Cloud nanti di pengaturan yaitu Tekno ID ya Nah jadi di pengaturan juga ada Nah kemudian disini kalian juga bisa mengatur kunci layar, sidik jari, pemindah wajah, dan data sandi Nah disini saya skip dulu lewati Nah disini bisa klona ponsel juga Bisa coba sekarang jika mau Jika tidak mau di skip aja Nah ini ada navigasi sistem Ada dua model ada yang gesture dan ada yang tombol ya Nah kalian pilih aja Setelah itu kalian klik berikutnya Oke teman-teman disini kita sudah disambut dengan selamat datang HiOS ya Atau HiOS, nah disini kalian tekan yang ini panah Oke teman-teman disini kita sudah berhasil melakukan setting untuk HP baru di HP Tekno ya Sekarang HPnya sudah siap digunakan Nah kurang lebih seperti itulah untuk cara setting HP baru di HP Tekno Apabila ada tambahan, saran, dan lainnya Teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini Sekian saja informasi kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton